Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariyaman dinyatakan positif COVID-19. Syahrul diduga terpapar virus corona tersebut dari anaknya yang juga dinyatakan positif. Kini Syahrul dirawat di Rumah Sakit Semen Padang di Kota Padang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariyaman Syahrul dinyatakan positif COVID-19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariyaman Hendri mengatakan diduga Syahrul terpapar dari anaknya yang juga dinyatakan positif virus corona. Hendri mengaku belum mengetahui kondisi kesehatan terkini Syahrul yang kini sedang dirawat di Rumah Sakit Semen Padang di Kota Padang. Syahrul salah satu di antara pejabat di lingkungan Pemko Pariyaman yang dinyatakan positif virus corona tersebut. Selain Syahrul, ada 15 orang warga masyarakat lainnya dinyatakan positif di saat bersamaan. Saat ini di Kota Pariyaman terkonfirmasi positif sebanyak 327 orang, 232 dinyatakan sembuh, dan 9 orang meninggal dunia. Saat ini pemerintah Kota Pariyaman sedang gencer-gencarnya mensosialisasikan Perda No. 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah masyarakat. Misalnya Kajus Kesehatan kita, Pak Haji Saro, SKM-NKM, beliau cepat-papar virus corona, itu dipularkan mungkin dari anaknya, dari keluarganya, sehingga sekarang beliau dirawat di rumah sakit Semen Padang Hospital di Padang. Mungkin karena beliau ada penyakit komoditnya, sehingga itu menunjukkan gejala. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Briadi, INews melaporkan. Terima kasih. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Briadi, INews melaporkan.